Guys, aku lagi persiapan mau pulang ke Indonesia, tapi si Aco tuh ya, ngomel-ngomel terus gitu, minta aku nggak pulang. Tapi ini kan urusan kerjaan, jadi gimana ya? Nurutin istri juga nggak bisa gitu, karena ya ini kan permintaan kerjaan ya. Kalau nggak kerja, nggak ada duit, nggak makan dong. Makanya bingung aku, dia dari tadi itu ngedemul terus, udah gitu, nggak nginjinin aku ke Indonesia gitu, nggak dapet restu lah gitu. Tapi bingung, padahal aku udah kasih tau tuh seminggu yang lalu, tiket udah di booking juga dan aku berangkat besok. Makanya bingung ini, ya aku ngerti sih maksudnya, istriku ini lagi hamil besar aku ngerti, tapi gimana ya? Nggak bisa nolak juga gitu, jadi mau nggak mau harus berangkat, tapi ini sekarang aku lagi persiapan guys. Satu koper udah selesai juga. Dia ngomel-ngomel terus, bingung aku. Jadi aku harus tetap jelasin sampe beliau ngerti. Nih emak satu ini sampe ngerti. Aduh bingung aku, pusing dah. Bansuin sayang. Kamu seneng banget ya? Apaan yang seneng banget? Seneng banget ya? Nggak lah, aku ini juga demi kerjaan juga. Tapi jalan-jalan juga kan? Siapain jalan-jalan, orang kerja kok bilang jalan-jalan. Batuin sayang. Batuin apa? Batuin liputin baju sih. Jangan gitu loh wajahnya. Kayak wajah... Harus pelui. Ya mau nggak mau. Kalau kamu ada di Indonesia, aku lahir gimana? Ada cerita, udah hilangnya cepat gitu kan? Ya tau juga aku. Iya. Tapi namanya kerja... Waktunya nggak bagus. Mungkin lain kali. Nggak bisa orang project nggak bisa ditunda kok. Nggak bisa. Nggak bisa ditunda sayang. Ada orang yang mau ganti ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Gimana senior kamu? Ya, setiap orang kan punya kerjaan masing-masing sayang. Makanya... Iya... Ya aku juga tau sih, tidak apa-apa. Tapi ya kamu juga pikir-pikir aku merasa gimana gitu. Ya aku pikir kok. Ngerasa gimana-nya. Cuma aku aja kan, tinggalkan di sini sendiri aja. Ya kalau dibilang gitu aku juga jadi sedih kan kalau kamu makan bilang kayak gitu. Aku nggak tega juga nginggalkan kamu sendiri. Hmm... Waii... Apanya gimana? Kalau ada masalah, cuma kita telepon aja kan? Iya, cuma telepon doang. Iya. Aku sakit, iya. Kamu semanggal gitu kan? Ya emang gitu. Emang aku... Bisa... Tetap sini kan? Aku juga ikutin kamu. Nggak bisa sayang kamu. Kalau mendadak... Eh ini mau persalinan gitu, lahir di Indonesia bisa-bisa aja. Tapi kan kamu harusnya di Jepang. Mendingan cara yang aman aja. Apalagi sekarang masih Corona. Yang aneh-aneh. Kamu batin-lipetin itu. Iya, iya, iya. Udah harus berangkat besok. Besok ya? Emang besok. Ah iya, cepat. Apanya yang cepat udah dari kemarin kok? Aku kasih tau. Hmm gimana nih? Apanya yang gimana? Waktu aku sedih, waktu aku senang, aku siap, pernah salang aku sama siapa ya? Nanti telepon lah kita. Nekviat telepon aja. Gak bisa konsentrasi. Aku gak bisa dipadipa. Ini aja. Itu di bulat-bulatnya. Hmm... Sakit ya sini. Aku mungkin harus berugiku rumah sakit besok. Kamu harus menemani. Apaan tiba-tiba sakit? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini kuras kan? Anak aku kan ini pemberani. Dia bisa jauhkan ibunya. Ya sayang ya. Ya betul ya sayang ya. Jangan, jangan pergi gitu dia bilang. Hmm? Enggak. Ya kan sayang ya. Mama kuat ya. Mama kuat. Temenin mama ya. Mama lemah gitu dia bilang. Hmm? Kalau mama lemah, kamu kuat ya sayang ya. Mama perlu suami gitu dia bilang. Hmm? Sayang nih namanya juga kerjaan. Tampak kamu. Aku gimana hidup di sini ya? Ya aku kan gak pergi selamanya. Emang aku udah mati. Aku udah meninggal saya. Masa nolah tanpa aku. Aku gak akan pulang ke sini juga. Indonesia dan Jepang. Belum jauh. Ya ya tahan-tahan aku. Apa yang tahan-tahan? Ntar minta ini lah. Minta mama kamu. Datang ke sini. Tapi mereka juga ada kerja yang. Beneran kamu pergi. Beneran sayang. Tiket udah di tangan. Besok aku pesawatnya jam ini. Pagi jam 10an. Kamu ini. Nganterin aku ke bandara. Iya dong. Ntar kamu nangis lagi di bandara. Iya nangis ya. Tapi kalau di sini nangis juga. Di sini nangis juga. Iya. Serba susah. Apa? Ntar aku berdiri. Jadi ya. Pusing. Pusing gitu. Ya kalau kondisi kayak gini gimana. Kamu gak ada. Jadi aku jatuh gitu. Pingsan loh. Pingsan. Iya pingsan. Panggil ini. 911. 911. Iya. Aku juga tau. Gomen-gomennya gak ada apa-apa kan. Gak ada guna. Tapi iya. Rasanya complicated tuh. Aku ngerti sih perasaan kamu. Perasaannya gimana. Perasaan kamu bikin bingung. Oh. Ini aja deh. Ntar coba telepon mama deh. Suruh. Apa bisa ambil libur gak gitu. Ngemenin kamu. Oh kangen banget. Gimana ya rasanya. Ya aku masih ada di sini udah kangen. Nanti kalau aku udah berangkat makin kangen kamu. Iya dong. Gimana nih. Kamu gak rasa kangen. Ya ngerasa sih. Tapi. Tapi ini. Ini demi kerjaan kan. Iya. Dinas biasa kan. Oh. Perangkat. Cowok itu logika ya. Apanya yang logikal. Hmm. Logikal. Iya emang. Hatinya. Kalau cewek itu pakai perasaan. Cowok itu pakai. Iya pakai hati. Oh. Nggak bisa loyuk. Gapang. Gapang. Apa sih kamu. Ah. Jangan sedih gitu ntar. Anak aku jadi sedih juga di dalam. Iya. Jadi kamu bikin aku senang. Iya makanya ntar aku bawain oleh-oleh di banyak. Kamu mau apa. Durian rambutan. Duku. Manggis. Mangga. Atau pineapple. Atau kangkung. Aku bawain kalau kamu mau. Kamu minta apa ntar aku beliin dari sana. Iya. Indomie. Indomie. ABC. Sambal ABC. Terasi. Sambal terasi. Silver king. Silver queen. Silver king. Queen. Dari kapal jadi ratu. Satu burang. Hah? Satu burang. Tidak tahu sampai selesai. Nanti aku kabarin kalau udah aja. Wah itu. Itu yang bikin aku pusing. Kalau satu burang ya dua minggu. Ya kayak gitu. Ya udah tuntukan. Tapi ya kamu bina nggak tahu gitu. Ntar mungkin tunggu kamu habis lahiran. Aku ajak ke Indonesia. Bisa makan sate. Nasi goreng. Bakso. Soto ayam. Soto bogor. Gonya enak-enak. Ini sambil aku ini. Ngecek dulu kondisi Indonesia. Tapi baru akhir. Bayinya nggak bisa bawa aku Indonesia mah. Bisa. Bayi aku kuat. Gimana ya. Mungkin ya. Aku juga ikut. Hah? Apaan nggak mau ikut? Aku juga ikut. Jangan aneh-aneh kamu sayang. Yuk. Apaan sayang. Eh. Yuk. Karena gitu ya. Aku kayak sekirutri. Kayak ini. Sayang. Kamu jangan aneh-aneh deh. Ini juga. Dipa-dipa dulu. Apaan kamu. Jangan aneh-aneh coba kamu. Hmm. Mana sih kamu pengen ikut juga. Nanti tunggu habis lahiran. Malah kamu kalau ikut aku sekarang. Bikin khawatir tau nggak. Kalau tiba-tiba nanti air ketuban pecah gimana. Aku lagi kerja. Di Indonesia juga nggak ada rumah sakit kan. Ya ada emang. Dalam sekirutri. Jadi. Aku nggak butuh sekretari. Hah. Kenapa? Jangan aneh-aneh coba sayang. Ini. Aku juga mau ikut. Timingnya ini nggak cocok sayang orang. Aku bukan mau jalan-jalan di sana. Aku kerja di sana. Aku kalau di sana. Kamu ikut juga ntar gimana. Siapa yang nemenin kamu. Aku juga nginepnya di hotel. Aku juga nginep di hotel juga. Iya. Makanya ntar siapa yang nginepin kamu. Ayo. Kalau kamu ada apa-apa gimana. Bahasa Indonesia masih berantakan. Masih belepotan. Mau tanya rumah sakit gitu. Kamu bisa manggil ini. Tukang ojek. Nggak bisa kan. Iya. Mau kamu lahiran air ketuban pecah terus naik ojek ke rumah sakit. Apalagi pas nanti kalau. Telepon sama kamu. Telepon aku. Aku bisa ngapain nih. Sama aja di Jepang. Mendingan kita tinggal telepon. Ini kan. 119 ya. Jangan gitu loh sayang. Ah. Ntar aku makin ini nih. Ntar anakku sedih juga di dalam ini. Kamu mas. Hatinya terlalu dingin. Hati aku dingin. Ah. Apaan. Aisterin lo. Bener-bener sedih loh. Kenapa nggak batal lo. Hmm. Sayang. Oi. Ntar kalau udah papa ini. Telepon aku aja. Ini besok aku ke bandara. Nganterin aku. Nggak usah kali kamu nggak usah nganterin ya. Aku nganterin loh. aku bisa kau bawa ini dua sekaligus enggak enggak, kalau itu terlalu belak kan ya aku juga bantu apa-apa, jangan sering gitu apa kamu ah, cukup baik enggak apa-apa, aku telpon terus setiap hari aku janji so ya, pas bangun aku telpon kamu terus makan siang, istirahat aku telpon kamu malam aku telpon kamu juga enggak senang aja terpegang aku enggak ada niat kalau sekarang kalau ada niat bukan begini tapi begini jangan aneh kamu ah aku enggak lupain kamu pasti tenang aja, aku enggak aneh-ane kalau di Indonesia aku tuh jangan cari cewe yang lain gitu ya enggak sayang, enggak coba lihat mata aku, lihat cuma ada? dua ya? cuma dua aja cuma ada kanyi dalamnya oh gitu ya ini aja ini ada semua ya? ya ini doang sih besok pagi kok jangan gitu lah sayang lah mau aku lihat kamu kayak iya iya, sorry sorry aku juga tahu, kamu juga sudi kan? jangan nangis gitu sayang aku cuma ini kok sebentar doang iya, tahu cuma hatinya beda iya gak bisa bohong gitu ya hatinya iya sama aku ngerti kok aku juga ya yang ngerti udah jangan gitu ya bayi bayi bujet iya lupa aku iya iya temenin mama ya nanti aku telepon kamu deh video call ya video call video call kalau aku lihat muka kamu ya lebih tenang gitu tergantung ya kalau internetnya memungkinkan iya iya jaringannya jelek ya paling gak aku bisa ngecek kamu terus deh iya nanti kalau ada apa-apa langsung call aku aja iya iya telepon mama juga mama oke cuma tanya mama deh bisa kesini gak gitu kalau mama gak bisa kesini kamu yang ke rumah mama gitu atau gimana iya iya oke aku pikir-pikir dulu ya kenapa di rumah sendiri lebih enak enggak kalau aku gangguin dia gak bagus kan gak apa-apa gak apa-apa semangat ya kamu minta apa sama aku minta makanan minta makanan beli oleh-oleh banyak ya ntar aku nih kalau benar-benar Indonesia ya Corona udah mendingan iya ya Corona hati-hati ya iya PCR juga kamu apa benar-benar kayak nge-support aku padahal hati kamu itu lihat air matanya keluar iya iya aku ngerti kok iya 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 tapi sudi ya walaupun berhenti aku jadi ini jadi jangan kalau mau nangis aku makin nangis loh makanya oke aku jadi gak tega kan kalau gitu makanya kamu kalau gitu terus terus aku ngerti kok iya ntar aku beliin banyak makanan dia selamat menikmati